Intro Kepentingan bisnis dan politik Cina dibalik Pilpres 2019 oleh Herr Subeno Arief Menku Maritim Luhut Binsar Panjaitan memastikan tahap pertama proyek One Belt One Road Cina atau OBOR akan ditandatangani bulan April 2019 Ada 28 proyek yang akan ditawarkan nilainya mencapai 91,1 miliar USD atau setara dengan 1296 triliun rupiah Salah satu proyek yang ditawarkan adalah Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Jonggol Benar, Anda tidak salah baca Jonggol yang dimaksud adalah sebuah kawasan di Kabupaten Bogor Jawa Barat Jika terrealisir daerah yang berdekatan dengan kawasan wisata puncak itu akan menjadi Ancliffe Baru Komunitas Pekerja Cina di Indonesia Mirip Morowali di Sulawesi Tenggara Pilihan waktu penandatangannya pada bulan April menunjukkan ada sesuatu yang sangat penting Mendesak sekaligus darurat Sulit menghapus kecurigaan jalur sutera modern ini sebagai proyek kejar tayang Harus beres sebelum Pilpres 2019 Jelas sekali terlihat ada kekhawatiran Jika konstelasi politik Indonesia pasca Pilpres 2019 berubah Proyek ini tidak bisa terlaksana Karena itu harus dikebut sebelum terlambat Main tanda tangan dan memaksakan proyek-proyek besar itu di masa injury time Ketika tenggat waktu hampir habis bukanlah hal yang baru bagi rezim Jokowi Pemain dan orangnya juga itu-itu saja Proyeknya juga ada kaitannya dengan kelompok yang itu-itu saja Modusnya ya begitu-begitu saja Barangkali kita belum lupa dengan kisroh proyek reklamasi Teluk Jakarta Luhut Panjaitan adalah pejabat petinggi yang paling getol Mendukung proyek milik para Taipan sembilan naga itu Dia juga pasang badan terhadap para penentang Pasti ada apa-apanya Sampai Luhut bersedia pasang badan Ada harta dalam jumlah besar yang terpendam di proyek itu Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Daniel Johan Pernah membuat hitung-hitungan Dari penjualan tanah hasil reklamasi saja Para pengembang bisa mendapat keuntungan sebesar 516,9 triliun rupiah Keuntungan dari pembangunan properti diperkirakan lebih besar lagi Ribut-ribut proyek hunian yang ditawarkan sampai ke negeri China Kian memanas bersamaan dengan pelaksanaan pilkada DKI 2017 Pasangan incumbent Ahok Charot membela mati-matian proyek ini Sementara penantangnya Anis Sandi menjadikan penghentian proyek sebagai janji kampanye Ketika pasangan Anis Sandi memenangkan pilkada Kelanjutan nasib proyek reklamasi sudah bisa diduga Sesuai janji kampanye mereka, mega proyek itu harus dihentikan Selain menghancurkan lingkungan, pembangunannya juga menabrak prosedur perizinannya Prinsip para taipan ini, bangun dulu izin urusan belakangan Dua bulan menjelang pelantikan gubernur, wakil gubernur DKI tanggal 16 Oktober 2017 Jokowi bergerak cepat Dia menerbitkan sertifikat pulau C dan D pada tanggal 20 Agustus 2017 Langkah ini menjadi semacam fate accompli bagi pasangan Anis Sandi Bola penyelesaian ala reklamasi Teluk Jakarta inilah Yang gini kembali dimainkan oleh Luhut, Panjaitan dan Jokowi Mereka kelihatannya sudah melihat tanda-tanda kekalahan Karena itu harus dikebut sebelum pilpres Kali ini prinsipnya, kalah menang urusan belakang Jibakan Utang dan Geopolitik Global Proyek Opor mulai diperkenalkan oleh Presiden China Xi Jinping pada tahun 2013 Karena melimpahnya cadangan devisa, pemerintah China menyediakan anggaran Sebesar 4,4 triliun USD sebagai pinjaman untuk pembangunan di 65 negara di Asia, Afrika, dan Eropa Bagi China ada tiga keuntungan besar dengan tersalurnya dana cadangan devisa yang melimpah Pertama, dana tersebut tetap produktif Kedua, tersedia lapangan kerja baru untuk tenaga kerjanya yang juga melimpah Ketiga, memperkuat pengaruh China dalam geopolitik global Banyak negara yang tergiur dengan tawaran dan janji manis China Tentu saja pinjaman itu tidak gratis Proyek-proyek tersebut mempersyaratkan kerjasama dengan perusahaan China Alat mesin, barang-barang produksi semaranya di China Dan yang lebih penting lagi melibatkan tenaga kerja Kerjasama semacam ini disebut sebagai Turnkey Project Pemerintah setempat tinggal menerima kunci Mereka semuanya sudah dibaraskan oleh China Selain membanjarnya tenaga kerja China, proyek OBOR juga banyak menimbulkan petaka bagi negara bantuan Fenomena ini disebut sebagai Jebakan Utang China The Chinese Debt Trap Istilah ini juga digunakan oleh Wapres Amerika Serikat Mike Pinsy Banyak negara tak bisa membayar utangnya dan terpaksa menyerahkan proyeknya kepada China Pemerintah Sri Lanka terpaksa menyerahkan pelabuhan laut dalam Hambantota Karena tidak bisa membayar utangnya Banyak pengamat yang mengkhawatirkan di bawah kendali China Pelabuhan itu akan dipergunakan sebagai pangkalan kapal selam Untuk mengontrol kawasan di Samudera India dan Laut China Selatan Di Afrika, China juga berhasil mengambil alis sebuah pelabuhan di Jebauti Karena tidak bisa membayar utang Langkah ini membuat kesal Amerika Serikat Karena Jebauti merupakan pangkalan utama pasukan Amerika Serikat di Afrika Beijing mendorong negara lain mempunyai ketergantungan utang Dengan kontrak-kontrak yang tidak jelas Praktik pinjaman predator Kesepakatan korup yang membuat negara-negara lain terlilih utang Kejam Menlo, Amerika Serikat, Rex Tillerson Sebuah studi yang dilakukan oleh The Center for Global Development Di tahun 2018 Memperkirakan ada 8 negara yang bakal jatuh Kedalam jebakan utang China Jebauti, Kyrgyzstan, Laos, Maladewa, Mongolia, Montenegro, Pakistan, dan Tajikistan Banyak negara-negara miskin yang tergiur meminjam dana dari China Untuk membangun infrastrukturnya Karena prosesnya yang cepat dan mudah Duta Besar Amerika Serikat di Australia Arthur Guilfahos Junior Myebutkan sebagai Praktik Payday Loan Diplomacy Dana pinjaman tersebut terlihat menarik dan mudah diperoleh Namun peminjam seharusnya mempelajari secara saksama Ketentuan-ketentuan mengikat yang menjadi syarat pinjaman itu Ujarnya memperingatkan Praktik ini secara tradisional dikenal dengan Praktik Rentenier Pinjaman mudah dengan bunga tinggi Apalagi tidak bisa membayar hartanya disita Tak jarang orangnya disandra China menjalankan skema rentenier dalam skala global Pengalaman buruk negara-negara lain itu seharusnya menjadi pertimbangan dan pembelajaran bagi pemerintahan Jokowi Ada beberapa hal yang harus mereka pertimbangkan Selain jebakan utang Ada isu-isu yang sangat sensitif Dan dapat mempengaruhi hasil bilpres Isu itu adalah membanjirnya tenaga kerja China dan berubahnya bandul politik Indonesia yang bergerak mendekat ke poros Beijing Membanjirnya tenaga kerja China menjadi isu sangat sensitif berkaitan dengan banyaknya jumlah penganggur di dalam negeri Sementara mendekatnya Indonesia ke poros Beijing dipastikan akan membuat Amerika Serikat tidak nyaman Secara geografis dan demografis, posisi Indonesia sangat strategis dalam beta geopolitik global Siapa yang akan menjadi pemenang dalam bilpres dipastikan tidak akan lepas dari pengamatan China maupun Amerika Serikat Kedua negara adidaya dunia itu punya kepentingan besar Keputusan pemerintahan Jokowi untuk mempercepat penanda tanganan tahap pertama OBAR Project Dapat dipastikan berkaitan dengan adanya tali temali Kepentingan bisnis dan politik Kali ini Jokowi tampaknya secara terbuka sudah memilih untuk lebih mendekat ke China Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!